Hai bawaan kodam kurang baik di Zodiac Sagittarius jadi ada ciri-ciri tertentu ketika misalkan Zodiac Sagittarius ini ada bawaan kodam kurang baik jadi maksudnya kodam disini adalah yang diduga mengawal yang diduga mendampingi yang diduga ngaping 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 itu bahasa Sunda ya ngaping itu mendampingi yang diduga melayani secara gaib atau membantu secara gaib secara takasat mata jadi memang ada yang bawa kebaikan ada yang tidak cirinya itu mudah sebenarnya mudah ya gampang gampang saja dan Zodiac Sagittarius juga bisa merasakan sendiri jadi tidak perlu bertanya tidak perlu bertanya apakah ini baik apakah eh yang di diri saya baik ini kodamnya atau tidak baik atau jelek atau buruk atau kurang baik nah sebenarnya Zodiac Sagittarius itu bisa merasakan sendiri apa cirinya diantara cirinya adalah pertama ya cirinya itu diantaranya itu ketika Zodiac Sagittarius memiliki terlalu banyak rencana jarang ada yang jadi menjanjikan besok enggak jadi menjanjikan besok kita kesini enggak jadi menjanjikan besok ini saya ambil enggak jadi besok ini saya beli enggak jadi jadi banyak besoknya banyak janji-janji muluk-muluk nah itu ada bawaan kurang baik sepertinya gitu ya jadi ketika terlalu banyak rencana tapi akhirnya tidak ada didapati rencana itu berhasil malah rencana itu merugikan orang lain nah itu itu bawaan kodam tidak baik itu harus dihilangkan itu banyak menjanjikan tapi tidak terlaksana tapi mengingkari itu mesti diantisipasi ya sejak dini nah nantinya kan merusak diri sendiri juga ini bisa dirasakan pun oleh diri sendiri tidak perlu bertanya ini kodam di barang saya ini misalkan di kalung ini nih baik tidak dirasakan saja kalau misalkan kira-kira bawaannya gitu janji-janji muluk-muluk enggak ada yang sendiri ada kalah bisa merasakan Hai nanti kalau ngini gimana mau dijual atau mau dikasihnya terserah dikasihin lebih baik ya Hai hati-hati dijual juga terserah gitu kalau disangkutkan dengan barang tapi kalau disangkutkan dengan yang menghuni diri yang mendampingi diri yaitu bawahnya gitu itu diduga itu hodamnya tidak baik tuh kurang baik ya Hai banyak rencana banyak janji-janji banyak muluk-muluk Hai kemudian Hai dia Hai merasakan berubah-ubah perangainya walaupun jadek Sagittarius ini potensinya memang berubah-ubah ya tapi berubah-ubahnya ini agak-agak Hai drastis drastis dan tidak tidak mempedulikan orang lain gitu nah ini bisa jadi dalam arti mempunyai tidak betul namanya Hai merugikan lah merugikan orang lain juga Hai nah itu kan nantinya orang lain teh gendok di hati ya menjadi gendok jadi suai ya ngasihkan jadinya udah misalkan di janjiin besok sore besok pagi besok siang Hai iya nanti ya nanti ya itu hai 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 terus dia malas-malas-malas berbuat sesuatu ya yang bekerja dengan semestinya beres-beres misalkan bekas nonton TV enggak dimatiin Hai bekas Hai eh makan sampai numpuk cuci piring enggak dicuci Hai bagi yang suka nyuci piring yang biasa nyuci piring ya yang biasa nyuci piring misalnya misalkan biasa itu dicuci tapi tiba-tiba jadi malas gitu ya Hai banyak rencana-rencana banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibereskan itu bahwa anak hodamnya tidak baik membetulkan sesuatu enggak dibereskan Hai jadi akhirnya masalah menumpuk disitu bahwa anak hodam tidak baik masalah menumpuk pekerjaan menumpuk segala menumpuk itu enggak baik ya hodamnya itu mesti dibuang tuh bengkut buang nah itu ya ah apa serius ya serius 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 terlalu arogan terlalu arogan ketika dibutuhkan seolah-olah dia pengen di atas nah itu bawaan tidak baik juga mungkin orang itu tidak bicara anda arogan tapi enggak semua jadi eksekitaris enggak ya tapi nanti kan di hati itu jadi gimana ya jadi takutnya menyimpan dendam nanti ya orang ya terlalu terlalu arogan saat dibutuhkan padahal saat dibutuhkan ya biasa-biasa aja gitu ya mungkin ya ada di luar kesadaran mungkin ya mungkin di luar kesadaran gitu ya ini sekedar antisipasi buat jadi eksekitaris juga untuk introspeksi buat saya juga ya buat saya juga jadi ketika dibutuhkan terlalu arogan terlalu gimana ya jadi bukan sombong memang dia itu akan melaksanakan kebutuhan orang tersebut akan melaksanakan keinginan orang tersebut tapi selalu ada syarat yang memang seolah-olah dia yang yang menolong seolah-olah dia yang yang pengainak seolah-olah dia pengainak seolah-olah dia yang jadi seolah-olah yang meminta tolong itu jadi mengemis gitu nah ini bahwa anak hodam kurang baik kalau terjadi begitu ya itu tinggal dirasakan saja ya kalau enggak begitu ya enggak berarti baik gitu ya jadi terlalu arogan ketika dibutuhkan jadi tadi banyak mengingkari janji enggak beres pekerjaan sehari-hari ya banyak menyajikan sesuatu muluk-muluk juga terlalu arogan ketika dibutuhkan segitu dulu ya jadi eksekitarius sehat selalu dan banyak rezeki banyak uang selamat menikmati selamat menikmati